Coba aja kita bisa menggunakan jawaban ini pada semua soal matematika, ya nggak? Hey guys, it's Nessie. How are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Sebelum kita masuk ke video hari ini, aku punya pertanyaan buat kalian. Coba komen di bawah kalau misalkan kalian masih SMA, SMP, atau masih SD. Semoga nggak masih SD sih, karena kalau kalian masih SD mustinya kalian nggak bisa nonton video-video di channel aku ya. Kalau kalian masih sekolah, aku mau tau dong gimana guys sekolah selama pandemi? How are the online classes? Gimana kalian bisa bagi waktu antara kayak belajar dan nonton Netflix? Coba komen di bawah. Salah satu tools yang sekarang banyak dipakai sama anak-anak sekolah yang I wish dulu pas aku sekolah juga ada gitu, adalah forum-forum kayak Brainly. Yang secara nggak langsung bikin kalian bisa connect sama pelajar-pelajar lain, nggak cuma nih yang ada di sekolah kalian doang. Menurut aku tuh keren banget. Dulu kalau kita belajar, kita harus belajar sendirian. Sekarang kalian bisa nanya sama pelajar lain di internet, diskusi bareng. Nah tapi beberapa waktu lalu ada beberapa dari kalian yang request. Nessie, please bahas jawaban-jawaban paling nyeleneh di Brainly. Sok baru sadar bahwa ternyata di forum-forum belajar, nggak semuanya tuh serius. Ternyata masih banyak juga yang memberikan jawaban-jawaban yang unik, kreatif, dan rada nyeleneh. So hari ini kita akan bahas bareng-bareng. And without any further ado, let's get to the list. Okay, ilang lagi screenshot-nya siapa yang request ya kemarin ya? You know who you are, thank you. So ini yang pertama, ada yang bertanya, dengan apa ayam bernapas? So ada yang jawab juga, paru-paru. Dijawab lagi, masa SC2, kenapa SC2? Dengan paru-paru, kan ayam termasuk serangga. Krik, krik, krik. Untung ini kalau di zoom, gambarnya pecah ya. Karena jauh kamu kurang banget. Next, oh next ada pertanyaan Kimia. Nggak pernah belajar Kimia. Bagaimana cara pembuatan Argon? Dan ada yang jawab, Amel SPTNN jawab, mana gue tahu penjelasan, tanya aja sama guru Kimi. Kimi lah ya buat Kimi ya. Bisa-bisanya ada yang ngasih dia tiga bintang ya, dengan jawaban, se-nggak peduli ini. Aduh, please banget. Amel, amel, malu sama diri kamu sendiri. Buang-buang kuota dan waktu orang lain. Next. Oke, ini ada pertanyaan untuk SMP ya. Hal apakah yang dapat diteladani dari tokoh Amat Yani? Wow, it rhymes. Teladani Amat Yani, oke. Ada yang jawab, saya orang baik-baik nih ya. Berani bertindak, tidak berani bertanggung jawab. Excuse me. Duh, sorry. Kirain Amat... I shouldn't laugh, I shouldn't laugh. Bukan aku. Aku bukan orang baik-baik. Yang ditanyakan, tokoh pahlawan, bukan penyanyi ya. Next. Oh, ini ada chat. Oh, di Brainly tuh ada chatnya juga. Hey, yang SMP siapa? Kau tuli dasar gak tau malu, lu ngaca dulu dong. Jawabannya seni rupa tiga dimensi. Ini apa sih guys? Kenapa aku bingung? Salah. Yang bener seni rupa terapan? Bodoh. 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 Kok ada tanda-tanya-nya kayak, bodoh. Bodoh. Hey, ini anak somplek juga ya? Kenapa kalian berantem di Brainly? Lo kalau ngomong hati-hati dong. Belum tentu juga lo bener. Dan bodoh. Kayaknya lebih tepat. Eh, anda deh. Stupid and crazy. Aku bakal gunain itu deh. Heh, stupid and crazy. Yaudah sih. Kalau salah, disini kan tujuannya diskusi jawaban. Lah, kok situ nyolot? Astaga. Mau nantang kah apa si Jaguru You and Stay? What? Mau nantang kah apa si Jaguru You and Stay? Whatever that means. Hey, telasso. Orang mana kok kah? Emang gitu ya? Ketuk. Ya sudah lah. Capek juga lah denin orang gila. Emang susah ngomong sama batu. Oke, sorry. Aku salah. Maaf. Wahai pelajar-pelajar Indonesia. Tolong. Tunjukkan martabat kalian sebagai pelajar. Kalau berantem, langsung aja hantam-hantaman. Nggak usah gini. Pakai bahasa nggak enak. Nggak enak itu dilihatin orang. Langsung yuk. Next. Sebuah bola menggelinding menuruni lintasan dengan percepatan 50 cm per second. Jika bola bergerak selama 12 second, jaras lintasan yang dilewati bola sepanjang dibelos sama Shabtrik Mag. Ngapain ngitung? Tinggal main kan selesai. Coba aja. Kita bisa menggunakan jawaban ini pada semua soal matematika ya nggak? Andi beli 12 apel. Andi makan 3. Berapa sisanya? Eh tinggal makan aja sih. Nggak usah dihitung gitu. Next. Next another shot ya. GPP. Nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, kenapa nggak mau? Aku suka sama kamu. Maaf. Oke. Baru Gek Nelen. Apaan sih? Baru Gek Nelen. Em, gino deh. Kamu tanya pejam aku. Aku jawab deh. Gini. Dari semua tuh yang kamu benerin cuma gininya. Oke, nggak apa-apa. Ogah. Kalau mau lihat foto aku di FPJah. Gade, makasih. Yaudah, muah. GG. Next. Kalau pengertian neraka dan ciri-cirinya apa? Tanyaannya ya. Jawab. Neraka adalah tempat orang yang suka minjem duit, tapi Instastory-nya head on. Ada ya gini? Ada banyak. Kalau ditanyain, Aduh, gue lagi nggak ada duit nih. Tapi di Instastory kok makan tempat fancy-fancy. OOTD-nya mahal-mahal. Liburan terus. Tapi kalau ketemu tidak punya duit. Next. Momen inersia partikel tersebut dinyatakan dengan 1. Jika panjang tali dijadikan 1,5 kali semula, momen inersia partikel menjadi... Yang salah baca nggak sih, guys? Nggak pernah belajar fisika. Dan dijawab sama Alexander Jova P7RWXU. Jawabannya ada nomor ini ya. Tolong, Fideh, disensor saja. Penjelasannya ada SPWA-nya ya. Heh? SP apaan? Aku nggak ngerti penjelasannya. Yang jelas ini kayaknya modus tahun 2021 ya. Ngasihin nomor di Brainly sekarang. Alexander. Make sure aja, guys. Kalau kalian mau WhatsApp seseorang dari Brainly, kalau kalian masih sekolah, orang yang kalian WhatsApp juga masih sekolah ya. Bukan orang dewasa. Next. Next ada yang bertanya. Ini pertanyaan sekolah menengah ke atas SMA. Dan pertanyaannya adalah, ada yang mau jadi pacarku nggak? Dia pasang foto lho. Kamu nggak kelihatan kayak anak SMA. Jangan cari pacar anak SMA. Ayolah. Tapi in a way, Dutuh suka dibilang, kalau mau cari pacar baik, kalian tuh jangan pergi ke tempat-tempat buruk. Datanglah ke perpustakaan. Sekarang udah nggak banyak yang ke perpustakaan. Jadi anak-anak pintar mainnya di Brainly. And she figured it all out. Pinter. Tapi tolong jangan ditiru ya. Jangan sampai gara-gara video ini, Brainly isinya banyak orang yang cari pacar. Next. Oke guys, dan ini yang terakhir. Perbedaannya adalah gamelan Jawa mempunyai suara yang lebih lembut, gamelan Bali suaranya rancak, dan gamelan Sunda suaranya yang mendayu-dayu, didominasi oleh suara suling. Oh, I didn't know that. Oh, itu perbedaannya ya antara gamelan-gamelan. Dan ada satu komentar belasannya. Makasih kakak jawabannya. Sangat membantu. Saya akhirnya ranking satu dari belakang. Nice. Not very nice. Susah-susah Savius nulis ini buang-buang waktu. Kamu masih ranking terakhir tuh. Yaudah lah ya. Udah punya Brainly. Masih bisa ranking terakhir. Yowes lah ya. Well anyways, aku mau denger dari kalian. Mana jawaban yang menurut kalian paling kayak... Gakasih itu ada di Brainly? Coba komen di bawah. Dan apakah kalian pernah melihat jawaban-jawaban lainnya yang bahkan lebih lucu? Dan buat yang masih kuliah, apakah kita punya kayak Brainly untuk universitas? Kok gak pernah tahu? Coba komen di bawah. Dan komen di bawah as always guys. Ide-ide buat video-video selanjutnya. Barat dan tentat. I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka video-nya, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter gampang banget. Nessie judge aja dan subscribe ke channel ini juga. Jangan lupa like notification ya. Biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Ini 50 cm per second. Dia cuma bergerak 12 second. Ini 50 x 12. Iya gak? Wadah udah keren sih ya? Video. Yaudah lah ya video.